Intro Kita harus memahami apa terjadi sebelum virus corona Dari anak-anak muda Dari ormas-ormas sering terjadinya Keributan-keributan Ada terjadinya pembunuhan Antar geng, antar ormas Di Bali, Indonesia, dan dunia Jadinya berumur darah Di bumi ini Bumi jadinya kotor Dan begitu pula Pejabat Politikus Pejabat saling hujak-mehujjak Saling menjatuhkan Tidak ada rasa Persaudaraan Tentunya Alam ini Bukan Bukan Hanya kejadian Dan di Indonesia saja Terjadi kejadian yang sangat memelukkan Sesungguhnya Di dunia tradisional Juga terjadi Kejadian peperangan Tak henti-hentinya Seperti Israel Dan Palestina Tak henti-hentinya Melaksanakan perang Dan beberapa negara-negara Di dunia Ingin mendamaikan Sampai saat ini Belum terjadi Ada perdamaian Dan fenomena-fenomena Seperti itu Banyak sekali ada Di dunia yang tersebut Beberapa bulan yang lalu Tiga bulan yang lalu Terjadinya Yakni Negara Cina Mau menguasai Laut Tanah Tuna Itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Cina Menduduki Laut Tanah Tuna Dengan kapal perangnya Begitu besar Kapal perangnya Menduduki Laut Tanah Tuna Dimana Indonesia Juga seperti itu Mengirim Pasukan NI Dan kapal perangnya Ikut turun Ke Laut Tanah Tuna Kita di Indonesia Pada saat itu Sangat cemas Ketika Kapal perang Sudah ada Di Laut Tanah Tuna Apa yang akan terjadi Jika perang Pasti bertampak Ke rakyat yang paling kecil Itu sangat menyedihkan Terhadap Kita semua Di dunia Inilah Sesungguhnya Bagian Dari Jaman Kalibuga Jaman Kalibuga Yang dimana Pakta-pakta Idrsi Agung Sampaikan Manuk Sasra Weda Weda Dari 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 Ajaran Ajaran Agama Hidup Yang kita Terapkan Dari Jaman Raja Pati Sampai Sampai Bahwasnya Manusia Di Jaman Kalibuga Banyak Manusia Mulai Lupa Sama Tuhannya Moral Manusia Yang rusak Parah Banyak Orang Yang korupsi Banyak Terjadi Persidahan Dan Perselingkuhan Di antara Keluarga Banyak Ada Yang Mengugurkan Bagian Dalam Kandungan Yang Tidak Bertanggung Terhadap Tidipan Tuhan Anak Kandungnya Dibuang Begitu Saja Dan Juga Banyak Terjadi Kepalsuan Dan Kebohongan Kejahatan Kepura-puraan Dan Juga Ada Banyak Siswa Yang Berani Melawan Kulia Dan Juga Banyak Siswa-siswa Yang Ada Kesurupan Yang Di Bali Namanya Kerauhan Di Sekolah Sekolah Maupun Di Tempat Lain Pada Jaman Kali Uga Saat Ini Uang Lah Yang Berkuasa Jabatan Mampu Dibeli Dengan Uang Nah Dengan Demikian Tuhan Tidak Tidur Tuhan Selalu Mendengarnya Dimana Tuhan Memiliki Hukum Reden Tidun Turun Untuk Om Perlina Menyucikan Karena Banyak Kekotoran Kekotoran Alam Di Alam Ini Dengan Diproses Dengan Hukum Reden Yakni Lewat Wabah Wabah Sehingga Umat Manusia Jadi Sadar Dan Mulat Sari Dengan Terjadinya Apa yang Resiadung Sampaikan Pada Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Dimana Kejadian-kejadian Dari Indonesia Sampai Dunia Tersional Sudah Indonesia Agung Sampikan Tadi Semuanya Sekarang Adanya Wabah Virus Corona COVID-19 Wabah Gruhu Kering Sasab Meran Sesungguhnya Inilah Bagian Dari Mulat Sari Umatnya Yang Ada Di Dunia Ini Idar Siagung Melihat Fenomena Saat Ini Sangat Membanggakan Sebelumnya Kita Saling Hujat Menghujat Saling Ngil-ngil Dan Dengin Sekarang Sudah Saatnya Ratul Siagung Lihat Di Dunia Ini Sudah Saling Bersatu Padu Melawan Virus Corona Dengan Saling Membantu Yang Dimana Para Pejabat Mengeluarkan Dananya Para Politikus Yang Mengeluarkan Dananya Untuk Membantu Sebaku Masker Dan Alat Hens Sanitasan Sesungguhnya Sangat Membanggakan Dan Dunia Seperti Israel Dan Palestina Saat ini Sudah bersatu Saling Satu Padu Untuk Melawan Virus Corona Dia Selalu Koordinasi Saat ini Dan Ditubuhlah Indonesia Dengan Cina Saling Bantu Alat Medis Dan Perlengkapan Medis Diambil Dari Cina Dipakit Indonesia Dan Kita Di Bali Juga Ada Umat Manusia Saling Bantu Bantu Ada Mengasih Nasi Beratis Saling Membantu Sembaku Dan Juga Dan Yang Diberikan Kepada Saudara-saudaranya Yang Menurut Disinilah Bagian Dari Konsep Positif Wadahnya Wabah Virus Corona Dengan Adanya Wabah Virus Corona Tuhan Sesungguhnya Sudah Berhitungkan Dengan Bani Disinilah Umatnya Dapat Mulat Selim Dan Bisa Saling Kasih Mengkasih Dan Menanamkan Kasih Sayang Terhadap Sesama Umatnya Terhadap Juga Tuhannya Semua Orang Sekarang Mohon Mohon Anugrah Di Rumahnya Masing-Masing Sambil Karantina Di Rumah Selalu Menjaga Kesehatan Mencuci Tangan Bebersih-bersih Di Rumah Membersihkan Halaman Dan Limpunannya Untuk Tidak Kena Virus Corona Dengan Adanya Wapah Virus Corona Ini Bagian Dari Proses Sang Yang Trimurti Yakni Brahma Wisnu Siwa Brahma Wisnu Siwa Adalah Bagian Upeti Seperti Permit Dewa Brahma Sebagai Upeti Penghurit Pencipta Dewa Wisnu Sebagai Sedidik Yakni Memerihara Dewa Siwa Adalah Sebagai Rulina Pelebur Dan Membersihkan Menjajikan Alam Semesta Dengan Adanya Kejadian Kejadian Di Dunia Ini Di Alam Semesta Di Bumi Ini Adanya Kekotor Kekotoran Sebelum Virus Corona Ini Sekarang Dewa Siwalah Yang Mempunyai Tugas Untuk Membersihkan Alam Ini Menyucikan Alam Ini Memperlina Alam Ini Mana Yang Harus Dibersihkan Dan Mana Yang Harus Diperihara Disinilah Kita Sebagai Manusia Harus Paham Kepada Ajaran Ajaran Weda Itu Sengaja Dimana Dewa Siwa Saat Ini Sebagai Pengendali Hukum Reder Beliau Adalah Membersihkan Mengharmoniskan Alam Semesta Yang dimana Alam Semesta Ini Isinya Yaitu Makhluk Makhluk Kiptaan Dewa Yakni Manusia Triperman Hewan Binata Yakni Dwiperman Tubuh Tubuhan Ego Berman Itu Yang Bisa Kelihatan Yang Tidak Bisa Kelihatan Banyak Sekali Kiptaan Dewa Yakni Dede Gaman Sama Pemala Pemali Buda Kale Buda Kali Termasuk Virus Corona Yang dimana Sudah berjalan Dari saseh Kenem Sampai Saseh Kesana Kita Sebagai Umat Manusia Harus Memahami Harus Mengharmoniskan Hal tersebut Dengan Kita Paham Proses Idesan Yang Primurti Brahma Wisnu Siwa Kita Saat ini Menjadi Ulang Seja Terhadap Sesama Dumbuh Kasih Sayang Terhadap Alamnya Dumbuh Kasih Sayang Terhadap Tuhannya Yakni Rih Degar Jalankanlah Pelajaran Pelajaran Agama Yang Dimana Sudah Dituntung Oleh Sasra Sasra Wedah Rih Kerana Kita Selalu Membahagiakan Tuhan Lewat Kita Sayang Kepada Sesama Kita Saling Hormat Menghormati Kepada Sesama Manusia Dan Kasih Sayang Terhadap Alam Selasa Dipersihkan Alam Semesta Jangan Sampai Menguruk Pantai Jangan Sampai Ada Reklamasi Pantai Karena Itu Bagian Dari Alam Semesta Itu Namanya Sat Kerti Samudera Kerti Jangan Sampai Ada Pilah-pilah Di Gunung Di Atas Gunung Itu Bagian Wanya Kerti Dan Kita Seluanya Di Malusia Harus Punya Jangan Yang Bersih Cucikan Dengan Sastra Cucikan Dengan Upakala Kewintunya Itu Namanya Atma Kerti Dengan Pelaksamanya Pelaksamaan Hormat Kepada Alam Semesta Kita Tanangkan Kasih Sayang Terhadap Lingkungan Samudera Kita Tidak 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 Semoga Pemerintah Yang Ada Di Pusat Pemerintah Yang Ada Di Provinsi Dan Kabupaten Arshaling Ingat Kepada Alam Semesta Yakni Samudera Pantai Laut Jangan Jangan Sampai Diuruk Jangan Sampai Direklamasi Karena Sungguhnya Sesampai Kita Mereklamasi Dan Nguruk Itu Dari Bagian Dari Kita Merusak Alam Semesta Merusak Ibu Durga Merusak Kekuatan Yang Maha Kuasa Semoga Bapak Pemerintah Dimanapun Berada Mari Kita Dari Sekarang Memahami Dengan Adanya Wabah Virus Korbi Kita Harus Tahan Kepada Yang Maha Kuasa Dengan Kita Memahami Ajaran Ajaran Wedah Ajaran Ajaran Siwa Sidanta Yang Ada Dalam Ajaran Agama Hindu Kita Memahami Terhadap Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Dia Ada Di Alam Seperti Terjadinya Hukum Rete Yang Ada Di Laut Contohnya Idr Siagung Sampai Kan Saat Ini Kenapa Siagung Bilang Tuhan Tidak Marah Kepada Kita Contoh Pertama Misalnya Saudara Melihat Para Melayan Yang Ada Di Dunia Ini Dia Setiap Hari Berlayar Untuk Mencari Nakkah Untuk Mencari Ikat Sepaya Dia Bisa Menak Keluarganya Dan Menjanji Orang Hebat Tapi Sesungguhnya Tuhan Maha Tahu Tuhan Maha Bijaksama Tuhan Maha Hadir Ada Siklus Bancaroma Siklus Peradaban Setiap Dalam Sekali Melayan Perlu Juga Isirhan Dengan Demikian Adalah Omak Besar Barang Satu Bulan Omak Besar Tujuannya Apa Apakah Omak Besar Apakah Laut Marah Atau Dewa Baruna Sang Yang Siwa Baruna Geni Apakah Marah Tidak Apakah Tuhan Sudah Benci Selama Melayan Tidak Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa Sayang Kepada Melayannya Supaya Melayan Dapat Istirahat Satu Bulan Untuk Apa Untuk Mengajak Anak Cucunya Dan Istrinya Untuk Berdiskusi Dan Berlibur Dan Juga Bisa Membenahi Membenahi Alat Alat Melayannya Jadi Kita Harus Memahami Hal Tersebut Jangan Sedikit Dikit Tuhan Marah Tuhan Benci Ide yang Widi Sudah Marah Sesungguhnya Tidak Itu Adalah Bagian Dari Cobaan Ujian Dan Kita Disuruh Mulat Kita Disuruh Berpikir Dan Berbuat Lebih Baik Dari Sebelumnya Kalau Kita Sudah Tahu Obat Besar Datang Sudah Panjaroba Siklus Angin Panjaroba Angin Yang Besar Sase Keulu Berdiam Dilirah Di Rumah Yakni Para Melayang Jangan Melayang Nanti Pasti Ada Kejadian Pada Saatnya Sudah Hilang Oma Sudah Redam Silahkan Kembali Bekerja Mencari Napkah Beliau Akan Membuka Pintu Yang Siwa Beruna Gendi Membuka Pintu Untuk Umatnya Mencari Ikan Di Laut Supaya Ada Untuk Napkah Dan Dimakan Oleh Umatnya Dengan Makan Ikan Kita Semuanya Akan Jadi Sehat Itulah Sesungguhnya Anugerah Yang Maha Besar Dimiliki Alhamdulillah Yang Sudah Dicipdakan Oleh Hidesan Yang Widih Dicipdakan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Beliau Sangat Sayang Kepada Kita Semua Beliau Hide Yang Widih Yang Maha Kuasa Ide Yang Lelangit Ide Yang Paramesiwa Sangyang Siwa Sakti Ratu Betara Sakti Hering Kayang Beligi Hering Muntali Beligi Hering Cakat Sangat Sayang Sesungguhnya Kepada Kita Semua Dengan Demikian Ratu Sampaikan Lagi Satu Contoh Dengan Adanya Gunung Agung Meletus Di Bali Dan juga Gunung Batur Yang Pernah Meletus Di Bali Yakni Ada Di Bali Gunung Batur Dan Besakih Ada Di Karangas Tentunya Beliau Sudah Paham Bahwasanya Siklus Dunia Ini Atau Jagat Bali Kekurangan Pasir Kekurangan Koral Batu Yang dimana Sudah Diambil Oleh Panyak Panyak Beliau Damuh Damuh Hidab Umat Sedarma Mencari Untuk Bangunan Dipakai Hotel Dipakai Bangunan Dipakai Perkantoran Rumah Sehingga Segalanya Bikin Pura Habis Dengan Demikian Beliau Dito Langkil Paham Idem Dari Danu Paham Dengan Demikian Idem Nedunan Malik Pajar Meletus Gunung Aku Kalau kita sudah Paham Dengan adanya Gunung Meletus Kita harus Segera Menepi Dan Segera Mengungsi Ketempat Yang Aman Kitalah Sebagai Manusia Yang Memiliki Akal Memiliki Budi Memiliki Pikiran Yang Hebat Tuhan Sekarang Memberi Cobaan Dan Mendurunkan Anugerah Lahar Pasir Koral Batu Untuk Kepuluhan Manusia Kita harus Mingir Kita harus Mengungsi Ketempat Yang Aman Dengan Beberapa Hari Beberapa Bulan Beliau Mengeluarkan Lentusan Dan Setelah Itu Akan Berhenti Setelah Berhenti Engkau Manusia Umat Sedarma Dan Banyak Ide Sinar Mesami Pasti Kau Memolehat Dampak Dari Redusan Tersebut Yap Banyak Anugerah Pasir Koral Dan APBD Pun Dikarang Akan Menemah Dan Juga Dibatur Adanya Letusan Gunung Batu Juga Sama Adanya Kolang Adanya Batu Dipakai Budak Dan Juga Bagi Obyek Wisata Dimana Tamu-tamu Sangat Senang Melihat Fenomena Obyek Wisata Gunung Yang Ada Di Batu Terjadinya Proses Hukum Komrotel Yang Ada Di Muka Bumbu Ini Yang Dimana Terjadi Di Laut Dan Di Gunung Di Dunia Ini Sesungguhnya Komrotel Terjadi Kepada Manusia Yang Yakni Trigon Yaitu Lahir Hidup Dan Mati Manusia Yang Sudah Siap Lahir Tentunya Dia Siap Hidup Dan Terakhir Dia Sudah Siap Mati Dan Menyeluhkan Dunia Karena Dimana Proses Hukum Kalian Kita Harus Memaham Ajaran Ajaran Siwa Si Danta Yang Dimana Sudah Ditanangkan Ajaran Ajaran Kita Supaya Bijaksana Dengan Adanya Proses Proses Hukum Rete Itu Sendiri Di Muka Bumi Ini Tidak Lepas Dari Konsep Ruop Birete Yakni Terjadinya Wabah Virus Coronasa Ini Kita Menganggap Itu Jere Tapi Nantinya Pasti Ada Baiknya Apa Yang Dikatakan Dalam Weda Adanya Tilam Dan Purnal Setelah Gelap Terbitlah Semoga Dengan Adanya Kejadian Virus Corona Sudah Berjalan Dan Kita Sudah Menepi Dan Istirahat Sejengah Semoga Virus Corona Saat Ini Cepat Berlalu Sehingga Kita Umat Manusia Menjadi Tenang Dan Melaksanakan Tugas Tugas Yang Ada Di Ini Dengan Baik Para Pemirsa Saudara-saudaraku Dimanapun Anda Berada Dengan Idris Yagung Sampaikan Tentang Tatwa Tentang Teologi Hindu Yakni Peradaban Jaman Kali Yuga Yaitu Konsep Erwobin Edha Dan Sang Yang Primuhdi Sebagai Pemproses Alam Sestat Kita Sebagai Umat Manusia Selalu Healing Kepada Tuhan Dengan Kita Sudah Memasuki Saseh Kedah Selesat Kita Tentunya Harus Mengingat Alam Ini Perlu Kita Harmoniskan Umat Sedharma Dimanapun Berada Pada Tilam Gedasa Ini Mari Kita Melaksanakan Puja Dengan Beda Mengaturkan Canang Sainsari Sahra Pejati Mengaturkan Kepada Yang Lidi Dimana Pada Saat Rerai Nanti Leng Gedasa Yakni Dewa Surya Nihoka Sanyang Siwar Aditya Medeje Di Saat Itulah Kita Mengaturkan Semah Bakti Puja Lantweta Mari Kita Umat Sedharma Melaksanakan Iatnya Yang Sangat Sederhana Tapi Tidak Mengurangi Makna Cukup Dengan Kejati Dan Canang Selesai Dan Segah Mancu Arne Putih Kuning Melik Soh Kita Mengaturkan Puja Langueda Berarti Berarti Keselam Keselamatan Kerah Kerah Hayuan Kadir Gani Selan Kesukatan Jakarta Sehingga Kita Bisa Hidup Bahagia Di Muka Bumi Ini Dan Virus Corona Wabah COVID-19 Gerumbuk Kering Sasa Berana Semoga Cepat Berlalu Dari Bumi Ini Dari Bali Dari Indonesia Dan Dunia Pada Umumnya Semoga Semua Nomal Luhan Semua Mendapatkan Menugrah Yang Mahasidi Dari Dewa Siwa Kita Menjadi Hidup Bahagia Santi Dan Jagad Dita Baiklah Para Pemirsa Sedara-sedara Aku Dimanapun Anda Berada Demikianlah Yang Bisa Idris Agung Sampingkan Terkait Dengan Wabah Virus Corona COVID-19 Gerumbuk Sasa Berani Saat Dan Idris Agung Mengucapkan Mohon Maaf Jika Ada Perkataan Dan Ucapan Yang Tidak Berkenan Di hati Sudara-sudaraku Dimanapun Berada Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Dharma Wajana Ini Idris Jagung Tutup Dengan Paramo Santi Om Ong Terima kasih.